Pengemudi mobil yang tertabrak kereta api tanpa palang pintu Anwar, 48 tahun, dan anaknya, Arsi Syahrejal Wisanggeni, 7 tahun. Warga gang Kalianyar Kelurahan Sukomulyo RT 01 RW 02 Lamongan dinyatakan sudah meninggal di TKP. Kedua korban berhasil dievakuasi meski harus dengan upaya ekstra karena tergencet bodi kendaraan yang rusak parak yang ia tumpangi saat melintasi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di pelalangan Plosowahyu kecamatan Lamongan Kota, Selasa, tanggal 18 April 2023. Korban langsung dibawa ke kamar jenazah RS Muhammadiyah Lamongan yang berjarak 400 meter dari TKP. Korban diketahui menyeberang di perlintasan double track hendak menuju Plosowahyu. Mobil yang dikendarai korban berhasil melintas di satu ruas rel kereta sisi utara, namun tidak berhasil melaju karena roda bagian belakang selip. Upaya paksa Anwar menggenjot mobilnya agar berhasil melintas tidak membuahkan hasil. Saat selip itu, munculka dari timur? Karena jarak yang begitu dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Kata saksi Bowo kepada Median Selasa, tanggal 18 April 2023. Mobil yang ditumpangi bapak dan anaknya itu terdorong sejauh 250 meter dari lokasi kejadian. Mobil sedan yang nahas mengalami kerusakan cukup parah hingga ringsek tak berbentuk. Hampir separuh badan timur hancur, sedang dua penumpang yang terdorong di dalam mobil berhasil dievakuasi dalam keadaan sudah meninggal.